selamat menikmati untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait dua penambang di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, yang sampai hari ini masih belum dievakuasi karena masih berada di dalam lubang tambang timah sedalam 28 meter. Kita juga ingin mengetahui lebih lanjut informasi-informasi terbaru, terkini, untuk korban tersebut sudah terhubung dengan kita, jurnalis Bang Kapos, Pos Belitung, Mas Suharli yang ada di lapangan. Selamat pagi, Mas Suharli. Siap, selamat pagi, Bang Edi. Baik, Mas Suharli, silakan laporannya. Oke, baik. Saya laporkan dari Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur. Kejadian kemarin sekitar pukul 12 siang di lokasi UP PT MCM. ini ada saudara Naryo dan Andri menjadi korban laka tambang. Mereka itu tengah menghisap air untuk keperluan menambang mereka. Sedangkan rekan lainnya, mereka itu ada sekitar enam orang. Rekan lainnya ada di atas, dua orang ini ada di bawah. Kemudian tiba-tiba muncul air dari samping lubang yang membuat mereka tertimbun. Oke, demikian. Bang Edi. Bang Suharli, itu kalau air itu dari mana itu? Air memang dari air yang mereka atau memang air dari alam itu sendiri? Dari alam ada tekanan dari samping kiri lubang, ada tekanan air juga dari bawah. Air ini kemudian menyemprot ke atas ya? Ya, baik. Betul, betul. Menyebabkan mereka terjebak di dalamnya. Mungkin Bang Suharli bisa memberikan gambaran terlebih dahulu. Ini aktivitas penambangan di mayang kelapa kambit ini sendiri seperti apa sebenarnya? Kita biar penonton kita, pendengar kita itu bisa lebih memahami betul cara menambangnya ini agak berbeda dengan penambang timah pada umumnya, betul? Baik, betul. Sistem penambangan di sini mungkin tidak dikatakan secara underground tapi tradisional. Jadi mereka menggali lubang dulu, sekitar kedalaman 10-15 meter. Sistemnya seperti membuat tangga, kemudian bikin lorong lagi, bikin kedalam lagi. Mereka mengikuti alur arah timah. Lubang itu besar? Diameternya? Diameternya sekitar 1 meter. Untuk sebatas tubuh mereka juga untuk merewati lubang itu. Tujuan mereka kan hanya mengambil biji timah atau timah itu sendiri. Begitu, Bang Eri. Artinya lubang itu hanya cukup sebenarnya tidak bisa berbarengan dua orang langsung tapi atas bawah ya? Iya, betul. Seperti itu. Oh. Lalu bagaimana mereka melakukan? Kan di dalam pasti tentunya oksigen sangat tipis. Apa yang mereka lakukan untuk pernapasan? Oke, mereka ada semacam heksos untuk mengeluarkan itu. Untuk melakukan karbon oksida mungkin ya. Dan ada blower juga di dalamnya untuk memberikan oksigen di dalam lubang tersebut. Lalu berapa lama mereka bisa bertahan di dalam? Dengan kondisi normal ya? Ini kita bicara masih kondisi normal. Baik untuk mungkin sekitar kalau mesin itu, ini kan langsung dihubungkan dengan listrik yang berasal dari sekitar rumah warga. Mungkin selama listrik itu masih ada, oksigen masih terus berjalan. Namun kemarin ketika ada laka tambang, terjadi konslet juga karena aluran listrik terkena air. Jadi, mereka ini sama sekali tidak menggunakan safety yang misalnya seperti kita, kalau kita turun seperti orang gali sumur itu menggunakan tali dan sebagainya, mereka tanpa itu? Ya, betul. Mereka tidak menggunakan safety seperti mungkin dari K3 ya. Penambangannya masih sistem tradisional. Berarti benar-benar mereka langsung seperti langsung saja masuk ke lubang di kedalaman mulai dari 10, 20 sampai ke 28 meter itu alami begitu, manual begitu? Manual. Kemudian dindingnya seperti diberi kerangka kayu untuk memudahkan mereka untuk menurunkan juga. Oh, di dindingnya itu? Iya, di dindingkan oleh mereka dengan kayu. Kalau boleh tahu, di tempat kejadian ini sudah berapa lama mereka beraktivitas? Ijen, mungkin aktivitas di sini sudah beberapa tahun ya. Cuma untuk ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, sudah berapa tahun mereka bekerja di lokasi ini maksudnya. Baik. Pada bulan akhir. Baik, Bung Soerli bisa diinformasikan informasi terkini. Apa yang sedang dilakukan teman-teman gabungan yang ada di belakang Anda saat ini? Oke. Saat ini tim Sargabungan sedang mencoba untuk masuk ke dalam lubang. Mereka akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk melakukan proses evakuasi. Saat ini mereka sedang koordinasi dengan dan pos Basarnas sebelum turun ke dalam lubang. Rencana mereka akan turun, 1-2 proses evakuasi akan turun, melacep dulu. Namun saat ini juga yang dilakukan proses penggeringan air juga karena tadi pagi sempat terjadi hujan, hingga resapan air juga cukup lumayan banyak. Bung Soerli, dengan kondisi yang dengan kedalaman 28 meter, apakah teman-teman dari Basarnas dan tim lainnya agak kesulitan? Ya, sempat tadi ingin melakukan penyelaman, namun untuk resikonya, seperti yang disampaikan dan pos Basarnas, Rahmatullah Hasim, resikonya 70-30 resikonya cukup tinggi. Resikonya malah 70%? 70% resiko tingginya maksudnya kerawanannya. Jadinya mereka mungkin tidak akan melakukan penyelaman ke dalam air. Artinya sebenarnya pertaruhan mereka kalau mereka turun ikut sampai ke 28 meter itu kecil kemungkinan kan? Ya, dan kemungkinan juga tidak akan ada penyelaman, cuma sebatas melihat dulu ke bawah, nanti akan diputuskan, tidak lanjutnya akan sempat. Karena mereka belum tahu di dalamnya bentuk lepuk dari terowongan ini, lubang ini seperti apa. Karena yang terlihat dari dasar, mereka belum tahu sampai dasar, ini ada beberapa tingkat maksudnya, sampai dasar itu, ini mengarah ke utara atau ke selatan, jadi perlu mereka turun dulu untuk mengidentifikasi. Artinya memang karena lubangnya ini juga masih sangat dalam, dan teman-teman juga mungkin terlalu beresiko untuk itu, jadi paling melihat luarnya saja kali ya. Masuk tapi juga mungkin tidak terlalu dalam nanti. Iya, seperti itu. Dan itu ada siapa saja selain Basarnas mungkin, Mung Serli? Oke, disini tim Sarga Bunga terdiri dari Basarnas, BPPB di Belitung Timur, Pramuka Peduli, Tagana, Polsek Lapa Kempit, pihak Polres, dan pihak TNI. Ya, mungkin sangat bisa terlihat sekali ya. Baik sekali lagi, Pradik semua, saat ini kami menayangkan live kepada Anda semua, ada jurnalis kita di sana, Bung Suharli, itu berada di lokasi penambangan IUP milik PT MCM, di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampir, Kabupaten Belitung Timur. Itu tepatnya ada di belakang, di backgroundnya, jurnalis kita itu, teman-teman dari Basarnas dan tim gabungan lainnya itu sedang berdiskusi terlebih dahulu untuk melakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terkait insiden yang terjadi kemarin. Masih ada dua penambang yang masih belum diketahui kabarnya. Sampai detik ini belum tahu juga, Bung Suharli, informasi terkini terkait dua penambang itu. Informasi terkini untuk kedua korban tersebut belum diketahui, karena belum bisa mencapai ke titik di mana posisi korban tersebut tertimbun. Lalu bagaimana dengan empat orang yang kabarnya selamat? Empat orang yang kabarnya selamat, ada yang mengalami luka-luka. Satu sudah dibawa ke Pugas Mas, dan lainnya masih diistirahatkan di MES Kecamatan Kelapakabit. Begitu, Bung Adi. Mungkin ada sedikit obrolan dengan teman-teman Basarnas dan bagi teman-teman lain yang bisa lebih paham soal aktivitas penambangan yang mungkin agak berbeda dari yang lainnya sendiri. Kita bicara kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi pada dua penambang ini, Bung Suharli. Oke, siap. Saya coba mendekat kepada ada bahasa masanya sebenarnya. Oh, ada Pak Rahmatullah. Ya. Ada Pak Rahmatullah ya. Baik, seperti semua. Kami masih melaporkan kepada Anda semua di live update Bangka Poser ini. Agak terganggu sinyalnya, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Anda semua. Inilah visual terkini di lokasi tambang yang di dalamnya itu ada dua orang penambang yang masih belum diketahui kabarnya sampai hari ini. Kami informasikan juga penambangan di Desa Mayang, IUP-nya PT MCM ini itu berbeda dengan penambangan-penambangan pada umumnya. Karena penambangan di sini itu membuat lubang membuat lubang yang diameternya itu mungkin tidak sampai 3 meter dan itu terus ke dalam ke dalam dan ke dalam. Jadi mereka berbagi level tingkatan seperti yang ada di lubang ini itu ada di level puluhan 10, belasan baru kemudian di puluhan. Dan yang terakhir yang dua penambang terjadi itu yang si Nario dan temannya itu berada di kedalaman 28 meter. Sungguh sangat beresiko sekali. Dan teman-teman penambang ini sendiri itu melakukan aktivitas penambangan tanpa melengkapi K3-nya. Jadi keselamatan kerjanya sama sekali tidak dilengkapi dan mereka hanya menggunakan seperti selang udara yang disiapkan dari atas dari permukaan yang kemudian dialiri ke bawah menggunakan hexose atau blower yang terus mesin. Mereka hanya bernafas menggunakan alat bantuan itu. Jadi ketikapun kalau ada hal-hal yang terjadi misalnya longsor dan sebagainya sungguh-sungguh kecil kemungkinan mereka bisa naik. Karena tidak ada jalan lain. Masuknya dari sana keluarnya juga dari lubang yang sama. Itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Sekali lagi kami masih berupaya menghubungi jurnalis kami yang ada di lokasi. Halo Bung Adi bisa terdengar suaranya? Ya masih bisa Bung Sarni? Ya oke saat ini kami sedang bersama dengan dan pos Besarnas Belitung mungkin langsung kita bisa tanya-tanya langsung. Boleh silahkan langsung Bung Sarni. Oke berkenaan dengan proses evakuasi dua korban lakat tambang ini. Berkenaan dengan proses evakuasi seperti apa? Mekanisme seperti apa yang akan dilaksanakan pada pencarian korban lakat tambang ini? Hari ini rencana kita kita akan lowering ke bawah assessment keadaan di trap pertama itu kan ada tiga trap trap pertama kedua ketiga kita akan assessment di trap pertama dengan turun sistem lowering untuk pengecekan apa yang benar terjadi di bawah itu kan banyak ada tekanan air yang sangat besar jadi kita assessment kita akan melakukan berhitung lagi apa solusi apa yang akan kita ambil yang tidak membahayakan penolong oke beberapa jumlah mungkin seharian yang akan diturunkan ke dalam lubang ini masuk ke dalam lubang dulu ya oke bisa dijelaskan sedikit Pak yang kita turunkan dua pesawat saja ke dalam lubang yang lain nge-back di atas membuat sistem lowering jadi tetap kita turunkan oksigen cadangan jadi ketika tidak memungkinkan dia sudah mengirup oksigen cadangan waktu yang mereka punya hanya 1-5 menit tidak boleh di beda di situ 1-5 menit kita video saat kita bermain terus itu kita naik atas apapun hasilnya apapun terjadi kita naik atas kalau kita evaluasi lagi dengan tim Basarnas dan tim gabungan lalu ada dari pihak K3 kita akan evaluasi perkiraan kedalaman untuk trak pertama berapa ini trak pertama di sekitar 13-15 terus ketemu daratan lantai lantai 13-15 meter lalu upcycle ke kanan belok ke kanan sekitar 5 meter lebih baru turun lagi bawah 7 meter baru belok lagi 5 meter sudah sampai belokan yang keakhir itu 8 meter itu posisi kita lagi melihat assessment di bawah jadi kita disampai 3-15 meter 13-15 meter itu kita melihat itu akan kita nilai oh dari yang itu yang akan kita nilai sekarang kita coba turunan di situ kena di trap di trap pertama itu di batas 15 ke bawah itu sudah ayah semua tidak memungkinkan terima kasih mungkin bang edy ada tambahan selamat siang pak dan pak dan pos pak rahmatullah pak perkenalkan saya edy dari bangkapos ya pak edy saya rahmat selaku dan pos selaku tim tim sam gabungan di lokasi area pencarian baik bang rahmat banyak juga yang bertanya kepada kami kira-kira bicara karena ini lubang kan penambangan yang agak agak berbeda dengan yang lainnya apakah kemudian resiko yang diambil teman-teman Basarnas untuk om masuk ini lebih tinggi kalau resiko makanya kita sampai trap yang pertama kedalaman 13-15 meter itu kita sudah main dengan waktu jadi kita sangat singkat kita main dengan resiko makanya tidak tidak kita lakukan penjelaman tidak kita lakukan apa karena daerah lingkupnya sangat kecil 60 x 80 dan 80 x 80 60 x 60 seperti itu sangat sangat sempit ya sebenarnya sangat sempit dan sangat beresiko kena banyak obstacle seperti tali bilga pompa kabel-kabelan hammer jack seperti itu Pak ada di dalam dan memang harus menurunkan orang Pak Rahmat iya kita harus menurunkan karena kita tidak ada kemungkinan lain kena asumsi yang kedua kita harus pakai alat berat kalau alat berat seperti yang kita diskusikan tadi dengan K3 dengan BPD Tagana Basarnas dan tim Sarga Bunganagi kena ini setualnya batuan padat kalau alat berat tidak memungkinkan dalam waktu singkat akan membutuhkan waktu berpuluh-puluh hari dan waktu yang panjang dan butuh juga extra kena mata escapator itu pasti akan cepat patah seperti itu perarahan mereka jadi kita lagi makanya kita turun ke bawah untuk assessment apa yang ada di bawah sebenarnya bukan dengar katanya 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 makanya kita melakukan assessment dengan prosedur SOP kita yang kita punya keselamatan lalu apakah apakah memungkinkan tidak jika nanti sebenarnya ada alat 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 jadi kita tidak menurunkan orang tapi ada alat yang mungkin bisa diturunkan secara ke bawah untuk saat ini khusus di pulau Blitung atau di pulau provinsi Bangka Blitung kita belum mempunyai alat itu kena jaraknya yang sangat kecil lubang yang sangat kecil 60 x 80 dan obstacle-obstacle yang di dalamnya yang bisa menghambar baik warahmat kami tunggu kabar-kabar terkini semoga teman-teman Basarnas dan semuanya yang ada di sana juga tetap memikirkan mengutamakan keselamatan ya siap baik terima kasih warahmat untuk informasinya nanti kita update lagi saya dari pihak Basarnas dan tim sanggabungan ketua tim pencarian saya mohon doa dan doa mohil biar dukungan untuk pihak tim dan keluargan mungkin juga bisa sekalian untuk memberikan himbauan karena mungkin kan tidak hanya satu penambang ini saja lokasi tambang tapi ada beberapa tambang lagi mungkin bisa memberi himbauan Pak Rahman ya kalau himbauan tetap seperti yang dilakukan oleh KTIGA dan pihak-pihak BWPD Basarnas dan pihak Polsek tetap himbauannya selalu waspada dan hati-hati karena semua itu ada resiko tapi kita tetap meminit resikonya dengan sekecil mungkin baik Pak Rahman terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas ya bung Sorli ya bung Edi kita mau tanya lebih lanjut lagi lokasi ini sendiri memang sudah menjadi lokasi penambangan yang dilakukan oleh penambang-penambang seperti ini oke untuk lokasi ini memang lokasi milik IUP MCM namun untuk aktivitas penambangan di lokasi ini tersebut sebenarnya ini bukan penambang dari maksudnya karyawan dari PT MCM itu sendiri berarti boleh saya katakan ini ilegal bisa dikatakan sebagainya baik berarti mereka sama sekali tidak melengkapi surat-surat dan tanpa pengetahuan dari pihak perusahaan ya bisa dikatakan seperti itu tadi kami juga sempat maksudnya sempat bicara dengan kumas dari PT MCM bahwa penambangan ini ilegal karena mereka bukan mitra maupun karyawan dari PT MCM lalu apa sanksinya untuk sanksinya mereka karena sudah terjadi lakakak seperti ini mereka akan tetap untuk kemanusiaan diutamakan untuk melakukan efekuasi dan PT MCM juga yang mengabari sekitar pukul 4 sore kemarin kepada tim SAR dan kursai kelapa kampit lalu sebenarnya IUP ini sendiri masih dioperasikan oleh perusahaan atau memang sudah tidak beroperasi lagi tapi ini masih dioperasikan dari perusahaan iya tambang liar berarti saya pertegas berarti ini adalah tambang liar tambang ilegal yang yang menurut Bang Suharli tadi informasinya bahwa perusahaan tidak tidak mengetahui dan sebenarnya tidak memberikan izin untuk aktivitas penambangan itu karena terlalu berbahaya iya betul karena tidak memiliki K3 dan dilakukan secara tradisional baik baik Bang Suharli terima kasih untuk laporannya hari ini semoga semuanya lancar dan semoga kita mendapatkan kabar yang paling baik untuk dua penambang yang masih ada di kedalaman 28 meter terima kasih Bang Edi baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat bertugas Bang Suharli teman-teman semua semuanya semuanya demikian informasi dari kami terkini langsung dari tambang IUP milik PT MCM yang ada dua penambang yang masih tertimbun di tanah di longsor di kedalaman 28 meter semoga kita mendapatkan kabar baik karena tim masih melakukan berbagai upaya untuk mencoba mengevakuasi kalau dapat karena terlalu dalam dengan keterbatasannya masih masih terus diupayakan kita berdoa sama-sama semoga ada hasil yang terbaik selamat bertugas Bang Suharli saya juga akan berdiri dan kami akan menayangkan kembali live update Bang Kapos di waktu-waktu berikutnya saya Edi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh